Samarkos di Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang ini jadi saksi bisu kematian ARL. Seorang mahasiswi dokter spesialis anestesi di Universitas Diponegoro seni malam 12 Agustus lalu. Perempuan berusia 30 tahun itu diduga mengakhiri hidup dengan menyuntikkan obat keras ke tubuhnya. Temuan-temuan di PKP yaitu ada salah satunya adalah jarum suntik. Yang dimana jarum suntik tersebut, ini masih ada isinya sekitar beberapa cc. Yang dimana yang disuntikkan ke dalam tubuh korban sendiri adalah yang diduga adalah obat anestesi ini sendiri. Ini sebenarnya obat keras, yang dimana ini merupakan obat harus resep dokter. Yang dimana penggunaannya informasi yang kami dapat itu tidak langsung disuntikkan ke dalam tubuh manusia. Buku harian yang ditemukan di kamar menjadi petunjuk dugaan perundungan terhadap korban selama menjalani pendidikan dokter spesialis anestesi di area SUP Karyadi Semarang. Dari baca di buku harianya itu, harianya itu dah, ini dokter loh ini yang nyamanya dokter, bukan saya sebagai kaposik, tidak. Sudah sering komunikasi bahwa korban ini mengeluh berat. Dia mungkin sudah menyampaikan ibunya bahwa pelajaran ini berat, termasuk juga menghadapi seniornya. Ya dia mungkin apa ya bahasanya?